Pemirsa pencanangan Lembur Tohaga Lodaya di wilayah kota Bandung terus digulirkan di tengah era adaptasi kebiasaan baru. Di Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Lembur Tohaga dipusatkan di wilayah RW8 Cilentah Dalam karena sempat dihebohkan dengan adanya kasus COVID-19 di wilayah tersebut. Meski sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, pencanangan Lembur Tohaga Lodaya COVID-19 terus gencar dilakukan di sejumlah wilayah di kota Bandung. Seperti di kawasan Cilentah Dalam, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong. Sabtu pagi, jajaran musbika dari Polsek Lengkong dan Kecamatan Lengkong meresmikan keberadaan Lembur Tohaga Lodaya yang dipusatkan di RW8. Ke Polsek Lengkong, Kompol J. Frija menegaskan keberadaan Lembur Tohaga Lodaya sebagai bentuk semangat serta kesiapan masyarakat dalam melawan virus COVID-19 meski sekarang sudah memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Sementara itu, Cilentah Lengkong, Ania Rahmawati menjelaskan, di Kecamatan Lengkong, seluruh kelurahan sudah memiliki Lembur Tohaga Lodaya, sehingga masyarakat dapat siap secara mandiri dalam mengatasi permasalahan pandemi COVID-19. Ini untuk RW08 ini dijadikan Lembur Tohaga Lodaya atau Kampung Tangguh, berarti harus tangguh dalam bidang kesehatan, tangguh dalam sosial ekonomi budayanya, dan juga tangguh dalam bidang keamanan. Dan Alhamdulillah kalau kita lihat, untuk RW08, Alhamdulillah sudah siap, karena sebelum-sebelumnya juga sudah mengalami beberapa hal, beberapa kejadian, sehingga RW08, kita lihat warganya semuanya aktif dalam berpartisipasi dalam pencegahan penanganan COVID-19 ini. Semuanya wajib untuk melaksanakan, harus ada Lembur Tohaga, jadi semua kelurahan sudah ada Lembur Tohaga. Mungkin dari Kecamatan Lengkong, yang didorong terhadap Lembur Tohaga atau apa sih? Kami mengharapkan sekali dengan adanya Lembur Tohaga ini, bukan hanya pas peresunian berhenti, tetapi banyak inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat-sangat bagi seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RW08 tersebut. Dan ini menjadi salah satu motivasi buat warga yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong. Pemusatan Lembur Tohaga di wilayah RW08, Cilentah Dalam, Kelurahan Lengkong, digagas setelah dinyatakan kesigapan masyarakatnya dalam menangani kondisi pandemi COVID-19. Pada awal pandemi, wilayah RW08, Cilentah Dalam, sempat dihebohkan dengan kasus COVID-19, yang meski pada akhirnya dinyatakan negatif COVID-19. Salah itu juga, menyikapi dari kejadian gitu yang terjadi oleh akibat kebersamaan dari warga RW08, kita ini bisa menutupkan permasalahan tersebut, karena sepanjang RW08 itu telah mendiri. Maka dengan ini, hasil kesepakatan kita kutuhkan RW08 menjadi RW Kampung Tohaga Lodaya. Di Lembur Tohaga, Kelurahan Burangrang tersebut terdapat sejumlah posko, dari mulai posko Kesekertariatan dan Informasi, posko Kesehatan, posko Ketahanan Ekonomi dan Pangan, hingga Ruang Isolasi Mandiri COVID-19.